Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara BBS Bincang-bincang sore di episode yang ke-6 Tentunya Pak Blankon didampingi oleh Host senior kita Bang Badia Sinaya Selamat sore sahabat Dugas TV Dan Wong Ganteng Sebanten Selamat sore sahabat Dugas TV Oke Sahabat Dugas TV Kali ini BBS Dengan tema Sejauh apa Pelayanan kelurahan Kepada warga Dengan narasumber Bapak Denny Yuliani Lurah kelurahan gelom Selamat sore Selamat sore Bang Badia Bang Badia Bang Badia Pak Blankon Serta sahabat Dugas Dimanapun Anda berada Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dugas TV Waktu berjalan terus Tidak Tidak Biar tidak penasaran Tidak 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 Terima kasih Pak Blankon Sahabat Dugas TV Soleh hari ini Soleh hari ini Seperti kata Pak Blankon Tema kita Seputar Pelayanan Kelurahan gelom Mamu Kelurahan gelom ini Di antara 43 Kayaknya Kelurahan Terbesar Nanti kita tanya-tanya Mamu Iya Terima kasih Bang Atas Kesempatannya Datang Di studio kita Sahabat Dugas TV Karena tidak Nunggu lama-lama ya Kita Waktu berjalan Mungkin Pertanyaan kita Yang pertama itu Ke Bang Deni ini Silahkan jelaskan Bang Deni Wilayah Amikrasi Kelurahan gelom Berapa RT RW Kalau bisa RW Disebutin namanya Wilayah Dugas TV Baik Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Naga Pak Blankon Dan juga Mbak Mayai Serta Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda berada Terima kasih atas waktu Dan kesempatan Yang sudah diberikan Kepada kami Terkait dengan Wilayah Kelurahan gelom Betul sekali Mungkin tadi Yang disampaikan oleh Bang Naga Mungkin Kelurahan gelom Ini salah satu Kelurahan gelom Yang cukup besar Ya Dapat disampaikan Bahwa Kurang lebih Kapasitas Atau kebadatan penduduk Di Kelurahan gelom Itu mencapai Kurang lebih Sebanyak 15 ribu Orang 15 ribu Terbagi Kepada Ada 11 lingkungan RW Disitu 11 lingkungan RW Dan 39 RT Jadi Kalau Dari Sisi pelayanan Kelurahan Memang Butuh Tenaga ekstra Untuk bisa melayani Masyarakat Kelurahan gelom Secara maksimal Mungkin itu Bang Naga Oh 11 RW Kalau program Salira itu ya Tahun depan Jadi 1,1M Nanti kita tanya-tanya juga Sahabat Dukas TV Di antara 43 Kelurahan Baru Yang Yang kedua Bapak Denny Dora Grem Yang Hadir Untuk Kesempatan ini Dan saya percaya Teman-teman Kelurahan yang lain Pasti akan menyusul Episode berikutnya Oke Bang Apa saja nih Bang Program Kelurahan Kelurahan Grem Saat ini Bang Baik Terima kasih Bang Naga Atas waktunya Program-program Yang ada di Kelurahan Grem Selain dari program Yang sudah dimandatorikan Dari pemerintah Kota Cilogon Melalui Kelurahan Grem Seperti kegiatan-kegiatan Pelatihan Sosialisasi Dan lain sebagainya Kelurahan Grem Ini sendiri Memang Karena Kita Menyadari Bahwa Potensi Yang ada di Kelurahan Grem Baik itu potensi WMKM Dan juga potensi Alam yang Sangat luar biasa Kami Bersama masyarakat Yang memang juga Punya semangat yang tinggi Terkait pengembangan Potensi-potensi Yang ada tersebut Alhamdulillah Sekarang memang Sudang Sedang giat-giatnya Menggagas Atau mengembangkan Potensi yang ada Di Kelurahan Grem Mungkin Beberapa Yang sudah Tampak Baik di media sosial Maupun Diviralkan oleh Sampai mungkin Pak Wali Kota juga Kemarin juga ikut Memiralkan Itu diantaranya adalah Potensi Wisata alam Karena secara kebetulan Di dalam ini Punya karakteristik alam Yang cukup baik Menurut kami Kita punya wilayah Pegunungan Perbukitan Kita juga punya Wilayah laut Ada di sekitar Lelean Kita juga punya Pertanian Dan yang Walaupun memang Itu adalah hasil Buatan manusia Walaupun kecil Luasannya Atau tidak terlalu Gesar Kita juga punya Sedikit situ Di situ Di Cikuasa ya Yang kemarin Sudah diviralkan oleh Bapak Wali Kota Cilegon Yang namanya Situ Batu Benteng Mungkin itu Pak Wah luar biasa Kelurahan Keram ini ternyata Banyak objek Juh wisata Baik Pegunungannya Bahkan laut Tadi ya Ada lelean Di sini Biasanya saya Kalau Bermisah Ikan lele Itu biasanya Kan diridah Aku mau tanya itu Saya udah tau Kok di laut Ada lele Boleh Boleh disjawabkan Apa memang Dari dulu Ada lele Atau Lelean Artinya itu kan Rame-rame Itu Bisa jelaskan Itu mungkin Kita bertanya Kepada orang tua Oh Iya Bukan berarti Ikan lele Hidup di laut Ya Oke Bang Di Kelurahan Keram ini kan Mungkin Setiap kelurahan Itu kan Ada beberapa Organisasi Bang Baik itu Karangtaruna PP Dan lain-lain Sejauh ini Bang Dari pihak Kelurahan Dengan Organisasi Sejauh Bang Sejudikitasnya Kerjasamanya Bang Silahkan Bang Baik Terima kasih Keberadaan Organisasi Pemuda Atau KP di Kelurahan Geram Sedikit Banyaknya Memang Banyak Menunjang Terhadap Kegiatan Kegiatan Kemasyarakatan Yang ada Di Kelurahan Ada Beberapa Organisasi Yang juga Banyak Bersinergi Baik Dengan Kelurahan Maupun Dengan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Atau Pelaksanaan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kelurahan Geram Contoh Soal Seperti yang Kemarin Baru saja Kita Lakukan Di Kelurahan Geram Kita Melaksanakan Kegiatan Vaksinasi Masal Vaksinasi Masal Sebanyak Kurang Lebih 260 Kepada Warga Masyarakat Di Kelurahan Geram Dan Itu Dilaksanakan Oleh Salah Satu Organisasi Kepemudaan Yang ada Di Kelurahan Geram Yaitu Karang Taruna Kelurahan Geram Termasuk Kemarin Waktu kita Peresmian Atau Launching Daerah Wisata Gunturan Hills Atau Camping Ground Gunturan Hills Yang ada Di Kelurahan Geram Itu Juga Sama Dilaksanakan Oleh Organisasi Kepemudaan Yang ada Di Kelurahan Geram Jadi Alhamdulillah Sejauh Ini Memang Sinergitas Antara Organisasi Kepemudaan Baik Dengan Kelurahan Maupun Dengan Masyarakat Cukup Baik Wow Luar biasa Habis Dari Organisasi Kita Tanya Lagi Hubungan Kelurahan Dengan Industri Karena Kelurahan Artinya Pengangguran Di Kota Cilvan Cukup Banyak Dengan Mungkin Dengan Hubungan Dengan Industri Kan Ada Link Sejauh Apa Hubungan Pihak Kelurahan Dengan Industri Yang Ada Di Wilayah Kelurahan Baik Terima Kasih Pertama Saya Terima Kasih Dan Sangat Mengapresiasi Kepada Industri Industri Yang Ada Di Kelurahan Geram Atas Peran Serta Partisipasinya Terhadap Keberadaan Kelurahan Geram Terutama Mengenai Situasi Dan Kondisi Alam Di Kelurahan Geram Dapat Saya Sampaikan Saya Masih Teringat Ketika Pada Tanggal Kurang Lebih 4 Mei 2020 Yang Lalu Ketika Itu Mungkin Kota Cilegon Dilandas Sebuah Musibah Banjir Dan Tanah Longsor Tidak Kurang Dari 50 Rumah Yang Terdampak Khususnya Di Kelurahan Geram Bahkan Empat Rumah Di Antaranya Rata Dengan Tanah Dan Ini Tentu Saja Butuh Atau Membutuhkan Ururan Tangan Dari Stakeholder Terutama Industri Yang Ada Di Kelurahan Geram Dan Alhamdulillah Berkat Kerjasama Yang Baik Baik Itu Industri Tokoh Masyarakat Pengusaha Geram Yang Ada Di Kelurahan Geram Alhamdulillah Sedikit Banyaknya Beban Yang Diterima Atau Yang Diberita Oleh Warga Masyarakat Kami Pada Saat Musibah Tersebut Alhamdulillah Dapat Rata Rumah Yang Sudah Rata Dengan Tanah Sudah Kita Bangunkan Kembali Dan Ini Sebuah Kerjasama Yang Baik Dari Semua Stakeholder Yang Ada Di Kelurahan Geram Baik Itu Tokoh Masyarakat Pengusaha Geram Industri Yang Ada Dan Ada Beberapa Musibah Pada Saat Itu Yang Memang Kita Alami Termasuk Ada Runtuh Jembatan Yang Ada Di Watulawang Ada TPP Yang Ambruk Yang Itu Otomatis Memutus Transportasi Dari Kota Atau Dari Kelurahan Menuju Ke Wilayah Di Daerah Utara Nah Ini Berkat Kerjasama Yang Baik Juga Dari Masyarakat Dan Peran Serta Para Donatur Yang Ada Alhamdulillah Semua Permasalahan Ini Bisa Diselesaikan Dengan Baik Jadi Pak Belakon Hubungannya Termasuk Baik Kata Ada Industri Ada Beberapa Waktu Lalu Banjir Dengan Kurang lebih 50 rumah Terdampak Dan 4 rumah Itu Rata Bergotong Royong Istilahnya Bergotong Royong Dengan Pengusaha Lokal Dengan Industri Yang Ada Maka Rumah Itu Bisa Dibangun Lagu Luar Biasa Kalau Tidak Berkat Komunikasi Yang Baik Bisa Itu Makanya Komunikasi Yang Utamanya Komunikasi Selanjutnya Ini Bang Kita Tau Ini Pandemik Masih Pandemik Kami Tau Bahwa Sektor Yang Paling Capek Itu Adalah Di Kelurahan Pandemik Ini Sejauh Ini Bang Pengalaman Abang Selama Pandemik Ini Tentunya Komunikasi Baik Dengan Industri Ketika Membutuhkan Masker Atau Segala Macem Coba Bang Ceritakan Sedikit Pengalaman Pengalaman Abang Selama Pandemik Baik Terima Kasih Alhamdulillah Kita Sangat Bersyukur Bang Naga Mameyay Dan Pak Blankon Bahwa Situasi Dan Kondisi Kota Cilogon Dan Kelurahan Gerem Pada Khususnya Di saat Pandemi Sekarang Ini Kita Sekarang Sudah Beranjak Kepada Level Yang Cukup Lebih Baik Alhamdulillah Terakhir Terkonfirmasi Bahwa Kelurahan Gerem Sudah Zero Atau Nol Warga Yang Pada 19 Dan Ini Tentu Saja Berkat Kerjasama Yang Baik Dari Seluruh Elemen Masyarakat Dari Seluruh Komponen Masyarakat Pengurus Lingkungan RTRW Dan Sebagainya Dalam Rangka Kita Mensosialisasikan Secara Gencar Kepada Masyarakat Dalam Hal Penerapan Protokol Kesehatan Alhamdulillah Saya Sangat Apresiasi Dan Sangat Berterima kasih Berkat Terselenggaranya Kegiatan Posko PPKM Beberapa Waktu Yang Lalu Dimana Kita Setiap Lingkungan Mendirikan Sebuah Posko PPKM Untuk Memantau Mobilitas Atau Mobilisasi Warga Masyarakat Sekaligus Memantau Protokol Kesehatan Yang Diterata Kepada Masyarakat Yang Sehingga Ini Bisa Memberikan Dampak Yang Cukup Signifikan Terhadap Penurunan Angka Artinya Dengan Kerjasama Antara Bugus Tugas Posko Sampai Saat Ini Zero Zero Tidak Tau Apa Itu Pak Blakon Zero Itu Apa Zero Zero Itu Iya Oke Oke Tadi Kita Sudah Beberapa Pertanyaan Masih Banyak Ini Pertanyaan Kita Ini Studio Kita Ini Kantor Kita Ini Kan Ada Di Kelurahan Gram Saya Mau Coba Tanteng Tau Nggak Di RT Mana Dan RW Berapa Studio Kita Ini Kepada Pak Lura Terima kasih Bang Naga Kalau Dari Pantauan Saya Ini Kantor Lugas TV Yang Berada Di Kelurahan Gram Ini Secara Administrasi Masuknya Kepada Wilayah RT 03 Pak Oh Pak Benar Bang Kenapa 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 Ini Pak RW 04 Benar 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 Ada Logas Ini Ya Terima Kasih Sudah Mempercayakan Lokasi Tempat Kantor Lugas Mudah-mudahan Memberikan Manfaat Masyarakat Lugas Anggiran Masusnya Oke Tadi kan Abang Sudah Ceritakan Tadi Tentang Bekas Galian Menjadi Situ Yang Sudah Diresemikan Oleh Bapak Wali Kota Menjadi Situ Batu Batu Benteng Saat Ini Mungkin Masyarakat Belum Tahu Lokasi Dari Mana Boleh Pak Lura Jelaskan Di Tepatnya Dimana RT Berapa Dan Apakah Saat Ini Masyarakat Umum Sudah Boleh Masuk Dan Biaya Masuknya Berapa Biaya Gimana Dan Fasilitas Siapa Aja Silahkan Bang Terima kasih Atas Waktunya Bang Naga Mungkin Sedikit Izin Meluruskan Bahwa Bapak Wali Kota Beberapa Autonya Lul Bukan Beresmikan Bukan Beresmikan Tapi Sedikit Ikut Memviralkan Terhadap Proses Pembangunan Sarana Wisata Air Yang ada Di Situ Batu Benteng Dapat Saya Sampaikan Bahwa Situ Batu Benteng Ini Terletak Di lingkungan Cikwasa Kelurahan Gerem Tepatnya Di RT03 RW01 Cikwasa Kelurahan Gerem Dimana Dapat Saya Sampaikan Juga Bahwa Situ Bantu Benteng Ini Adalah Sebuah Situ Buatan Atau Sebuah Danau Buatan Yang Dulunya Adalah Sebagai Bekas Galian C Bekas Galian Tambang Yang Memang Sudah Sekian Lama Ditinggalkan Begitu Saja Oleh Si pemilik Atau Si pengelola Yang Sehingga Dalam Rentang Waktu Yang Cukup Panjang Ini Sedikit Memberikan Kekhawatiran Bagi Masyarakat Sekitar Yang Ada Di lingkungan Cikwasa Khususnya RT03 RW01 Dimana Bekas Galian C ini Meninggalkan Lobang Yang Cukup Dalam Yang Sehingga Bersumber Air Sehingga Sekarang Ada Airnya Dimana Dapat Saya Sampaikan Debit Air Yang Ada Disitu Batu Benteng Pada Saat Kemarau Panjang Tahun Lalu Sampai 8 Bulan Kita Tidak Turun Hujan Itu Tidak Surut Sama Sama Demit Airnya Bahkan Air Disitupun Dikonsumsi Oleh Masyarakat Sekitar Dipakai Untuk Sarana Cuci Mandi Dan Dlain Sebagainya Nah Dari Sisi Kerawanan Tersebut Kekhawatiran Masyarakat Tersebut Kemudian Masyarakat Ini Mengadakan Musyawarah Rembukan Di Lingkungan Cikwasa Bagaimana Supaya Bekas Galian C ini Bisa Dipantau Dimonitor Atau Bahkan Mungkin Dikelola Sehingga Yang tadanya Menimbulkan Kerawanan Apakah Orang Tenggelam Atau Orang Jatuh Dan Sebagainya Ini Bisa Diminimalisir Nah Dari Dasar Hasil Musyawarah Tadi Kemudian Dilakukanlah Pengelolaan Secara Suadaya Secara Mandiri Oleh Masyarakat Lingkungan Cikwasa Khususnya Warga Masyarakat RT03 Dan Alhamdulillah Memang Dari Progres Yang Sudah Ditampakkan Atau Dihasilkan Dari Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Setempat Dapat Kita Saksikan Bersama Bang Kemarin Pak Wali Kota Sudah Mungkin Dua Atau Tiga Kali Berkunjung Mengunjungi Ke situ Bahkan Terakhir Kemarin Itu Ikut Memviralkan Dengan Dia Ambil Video Disitu Dan Alhamdulillah Ini Sudah Banyak Sekali Masyarakat Yang Meminta Kapan Ini Bisa Dibuka Kapan Bisa Diloncing Namun Saya Mohon Maaf Dapat Saya Sampaikan Bahwa Situ Patu Benteng Sampai Sekarang Belum Kita Launching Karena Proses Pembangunannya Pun Masih Dalam Proses Pembangunan Dan Mudah Mudahan Kita Sama Berharap Supaya Apa Yang Sudah Diupayakan Oleh Masyarakat Ini Terkait Dengan Hal Pengelolaan Yang Ada Disitu Batu Benteng Ini Bisa Dilancarkan Dilancarkan Dari Segala Kesulitan Yang Ada Karena Jujur Ini Adalah Suadayah Masyarakat Murni Ini Belum Ada Bantuan Anggaran Dari Manapun Dan Saya Sudah Kemarin Sudah Menandatangani Proposal Mudah Mudahan Adalah Satu Dua Perusahaan Yang Bisa Ikut Membantu Dalam Proses Pembangunan Situbatubenteng Sehingga Situbatubenteng Dapat Selesai Terwujud Sesuai Dengan Harapan Masyarakat Bersama Kan Pasti Ada Pertama Sekali Ide Siapa Masyarakat Yang Menyampaikan Oh Ini Cocok Buat Apa Tau Nama Sosok Yang Mengambilkan Ide Ini Ya Terima Kasih Ya Sebagai Konsektor Pasti Ada Kalau Masyarakat Secara Umum Mungkin Tidak Punya Gagasan Tapi Ini Sebuah Konsep Ini Memang Dihasilkan Oleh Pemikiran Seseorang Bang Boleh Jadi Dapat Saya Sampaikan Bahwa Ada Satu Warga Masyarakat Yang Memang Dia Punya Dedikasi Yang Sangat Luar Biasa Terhadap Pengembangan Potensi Yang Ada Di Lingkungan Cikwasa Yaitu Situbatubenteng Itu Kalau Tidak Salah Namanya Bang Dian Bang Dian Wow Luar Biasa Sudah Berkali-kali Kalau Ada Media Yang Datang Dia Sempat Diwawancari Jadi Motivator Dan Konsep Beliau Siap Beliau Punya Gagasan Kemudian Beliau Tuangkan Alhamdulillah Memang Kami Punya Konsep Dan Gagasan Dimana Situbatubenteng Itu Kami Ingin Jadikan Sebuah Kawasan Wisata Floating Restoran Atau Restoran Terapung Restoran Terapung Dimana Ada Wahana Gazebo Terapung Yang Bisa Bergerak Kemana Mana Kemudian Di Tengah Tengah Ada Sentra Untuk Pendistribusian Makanan Kemudian Ada Wahana Gazebo Yang Ada Di Datang Ini Mimpi Kami Dan Cita-cita Kami Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemudahan Dilancarkan Semua Proses Dan Luas Diameter Daripada Wisata Batu Benteng Ini Bang Artinya Nanti Kan Sahabat Lukas TV Bawa Keluarga Banyak Tiba-tiba Enggak Muat Luasnya Kira-kira Berapa Amang Tau Enggak Kalau Secara Pasti Kita Belum Melakukan Pengukuran Tapi Kurang Lebih Luas Sekitar 3000 Meter Terus Luas Juga 3000 Terus Lebih Ternyata Di Grab Ini Ada Situ Yang Baru Mendar Wali Kota Dengan Bapak Wali Kota Sudah Tiga Kali Mungkin Nanti Kesana Lagi Sambil Bawa Ikan Oh Oh Kita Sudah Lakukan Penanaman Ikan Waktu Bersama Dengan Bapak Wali Kota Itu Kita Tanam Sebanyak 600 Ekor Ikan Ikan Mas Disamping Ikan Endemi Yang Sudah Ada Disitu Kemarin Kita Tanam Juga Ikan Mas Total Sekitar 1200 Ekor Sementara Karena Ikan Ini Baru Kita Tebar Jadi Belum Bisa Dikonsumsi Belum Bisa Dipancing Nanti Setelah Sambil Proses Ini Berjalan Kemudian Ikan Yang Besar Baru Nanti Akan Kita Buka Juga Wah Hana Pemancing Setelah Wisata Itu Kita Mau Tanya Lagi Nama Pak Blankon Soal Gunung Gunung Ada Di Kelurahan Kiram Ada Terpantau Dari Lugas TV Kegiatan Bagi-bagi Sembako Juga Pak Lura Sampai Gunung Saya Gak Tahu Gunung Apa Bukit Apa Di Bukit Olahraga Pak Kita Ini Bang Boleh Ceritakan Bang Itu Bukit Apa Yang Saat Ini Sudah Ada Dan Mau Yang Akan Dibuka Baik Terima kasih Bang Naga Atas Waktunya Dapat Saya Sampaikan Pak Blankon Di Kelurahan Geram Itu Ada Dua Lingkungan Yang Memang Posisi Geografis Ada Di Atas Perbukitan Itu Ada Di Lingkungan Watulawang Dan Pasir Salam Watulawang Dan Pasir Salam Ini Kepadatan Pendudukannya Cukup Di Pasir Di Watulawang Itu Kalau Tidak Salah Ada 144 Kepala Keluarga Sementara Di Pasir Salam Itu Ada Sekitar 80-an Kepala Keluarga Walaupun Memang Pada Saat Musim Kering Seperti Sekarang Ini Mungkin Kemaren pun Kami Sudah Menerima Bantuan Dari BPBD Terkait Kekurangan Air Bersih Yang Ada Di Watulawang Tapi Di Samping Dari Kekurangan Itu Memang Potensi Alam Di Watulawang Ini Punya Potensi Yang Sangat Luar Biasa Dalam Mahal Pemandangan Alam Yang Memang Sangat 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 Indah Kalau Menurut Kami Jadi Ada Dua Potensi Wisata Alam Yang Ada Di Watulawang Itu Disamping Dari Wisata Alam Watulawang Itu Sendiri Kemudian Sekarang Yang Memang Sudah Mulai Beroperasi Dan Berjalan Dengan Baik Dan Memang Ini Dikelola Oleh Perorangan Bang Itu Ada Namanya Wisata Saung Bambu Ini Sudah Banyak Sekali Pengunjung Yang Datang Sementara Kalau Wisata Alam Watulawang Karena Memang Aspek Pengelolaannya Juga Memang Belum Secara Profesional Jadi Mungkin Ini Masih Dikelola Oleh Pemuda Setempat Jadi Perkembangannya Pun Tidak Secepat Atau Sesignifikan Saung Bambu Yang Memang Ini Dikelola Oleh Perorangan Disamping Dari Wisata Alam Perbunitan Yang Ada Di Watulawang Kita Juga Kemarin Beberapa Waktu Yang Lalu Baru Saja Bapak Wali Kota Cilogon Bapak Haji Hildi Agustian Meresmikan Secara Resmi Wisata Alam Camping Ground Gunturan Hills Bang Gunturan Hills Ini Memang Kalau Secara Kewilayahan Dia Masuk Kepada Dua Bagian Kelurahan Kelurahan Gerem Dan Kelurahan Pabean Kota Prosesnya Dari Wilayah Kelurahan Gerem Tepatnya Dari Lingkungan Watul Nyodong RW 08 Itu Bang Ayanya Gak Bisa Jalan Air Motor Gak Bisa Masuk Ya Itu Wahananya Wahana Camping Ground Itu Untuk Hiking Hiking Jadi Tidak Diperuntukkan Untuk Kendaraan Masuk Kedalam Tapi Kendaraan Cukup Diparkir Saja Di Lahan Yang Sudah Disiapkan Jadi Kita Berjalan Kaki Paling 20 Menit 20 Menit Oh Memang Tau Hiking Masalah Hiking Masih Yang Lebih Jelas Hiking Hiking Itu Pernah Bang Zaman SD Hiking 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 Jalan Jalan Tanda Tanda Panah Jalan Oh Masa Sahabat Lugas TV Tinggi Tahu Pak Lura Kalau Wisata Kan Yang Diharapkan Ada Jalan Akses Kalau Kesana Jalan Rusak Pasti Sekali Jalan Rusak Mau Tanya Sahabat Lugas TV Kira-kira Jalan Kondisi Saat Ini Seperti Apa Pak Lura Baik Terima Kasih Bang Naga Dan Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Ini Pertanyaan Yang Sangat Menarik Karena Ini Memang Bahasan Yang Sangat Viral Viralnya Di media Sosial Maupun Di kalangan Masyarakat Kurahan Geram Seperti Yang Sama-sama Kita Ketahui Ruas Jalan Haji Leman Pintu Air Mulai Dari Lingkungan Cupas Sampai Dengan Sumur Jurang Itu Kondisinya Mengkhawatirkan Jadi Kondisi Jalan Kita Memang Kurang Baik Dan Ini Sudah Menjadi Satu Perhatian Khususus Dari TUPR Bahkan Rencana Pemeliharaan Ruas Jalan Tersebut Sudah Direncanakan Jauh-jauh Hari Sebelum Proses Pilkada Dilaksanakan Jadi Itu Sudah Direncanakan Namun Memang Kita Masih Berkendala Beberapa Hal Terakhir Kemarin Itu Hasil Komunikasi Saya Dengan Ibu Red Selaku Kabin Bina Marga Di TUPR Bahwa Proses Lelang Sudah Dilaksanakan Tinggal Kita Kami Dan Harapan Dari Masyarakat Yang Ada Di Kelurahan Gerem Supaya Proses Ini Bisa Segera Selesai Tuntas Dan Proses Pemeliharaan Jalannya Bisa Segera Direalisasikan Satu Lagi Tambahan Bang Bahwa Disamping Dari Kondisi Jalan Yang Memang Kita Masih Sedikit Ada Keterbatasan Terutama Di Ruas Jalan Gerem Kulon Yang Mungkin Sama-sama Kita Tahu Kalau Kita Masuk Ke Wilayah Gerem Kulon Itu Jalannya Sempit Bang Dari Mulai Kelurahan Gerem Bayur Gerem Kulon Itu Jalannya Sempit Bang Untuk Kita Papasan Dua Kendaraan Itu Agak Sedikit Repot Dan Alhamdulillah Ini Berkat kerjasama Masyarakat Yang Baik Disupport Oleh POKMAS Atau Kelompok Masyarakat Yang Ada Di Kelurahan Gerem Melalui Program Dana Pembangunan Wilayah Di Kelurahan Gerem Kami Sekarang Sedang Membuat Jalan Tembus Atau Jalan Alternatif Sehingga Nanti Bisa Sedikit Memecah Atau Mengurai Kemacetan Kalau Jalan Itu Ketemu Dua Kendaraan Bang Jadi Nanti Ada Jalan Alternatif Menuju Jalan Yang Baru Dari Lingkungan Bayur Itu Rencana Kita Tembus Sampai Kelingkungan Kembang Sawo Sejauh Kurang Lebih 1200 Meter Oh Sahabat Lugas TV Tadi Pak Lura Menceritakan Saat Ini Memang Dalam Kondisi Dalam Pembahasan Di Dinas PUPR Kota Celegor Dan Saya Berharap Dan Mungkin Sahabat Lugas TV Berharap Karena Industri Yang Ada Di Gerem Ini Banyak Kecil Itu Barat Bergerak Apalagi Hubungan Baik Biasa Sekarang Kita Kembali Ke Masalah Program Lagi Ini Bang Kelewat Tadi Tadi Saya Itu Tentang Ada Program Salira Sahabat Lugas TV Tau Lebih Jelas Waktu Kelurahan Teman Saya Sudah Memaparkan Tapi Bang Jadi Boleh Mengaparkan Program Salira Yang Ada Di Gerem Ini Sudah Berjalan Atau Nunggu Tahun Depan Terima kasih Atas Waktunya Bang Naga Program Salira Atau Boleh Daling Dana Ling Yang Sama-sama Kita Ketahui Ini adalah Program Pemerintah Kota Cilegon Untuk Pembangunan Sarpras Sarana Dan Sarana Wilayah Di Kelurahan Dapat Saya Sampaikan Bahwa Progres Dari Program Daling Terakhir Kita Sudah Melaksanakan Kegiatan Rapat Pra-RAW Kita Mengumpulkan RW Yang ada Di Kelurahan Derem Untuk Kemudian RW Membawa Hasil Musyawarah Di lingkungan Masing-masing Untuk Kemudian Dipaparkan Di Kelurahan Kemudian Hasil Pemaparan Itu Kita Laksanakan Survei Dan Monitoring Ke Setiap Lingkungan Dan Itu Sudah Kita Laksanakan Terakhir Baru Kemarin Sore Sudah Selesai Hasil Surveinya Dan Hari Kamis Besok Kita Akan Kumpulkan Lagi RTRW Dimana Untuk Pematangan Dari Hasil Survei Dan Hasil Dari Rapat Pra-RAW Yang Sudah Kita Laksanakan Yang Sehingga Pada Tahun 2022 Yang Akan Datang Ini Tinggal Pelaksanaannya Saja Mungkin Tuhan Terakhir Tinggal 4 Bulan Lagi Ya Mudah-mudahan Berlomba Lomba Dengan Kelurahan Yang Lain Dengan Program Sari Rani Untuk Dana Itu Kan Buat Lingkungan Bukan Buat RW Oke Sahabat Lugas TV Pengen Tau Abang Itu Mulai Berdinas Sampai Lurai Sebagai Luradigram Itu Dari Mana Dari Awal Boleh Abang Ceritain Ini Pertanyaan Dari Sahabat Lugas TV Dapat Informasi Masih Muda Wajahnya Tapi Katanya Udah Mau Punya Cucu Atau Punya Cucu Ini Pertanyaan Sangat Pribadi Ya Gak 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 Sambil Berkenalan Saja Mungkin Ada Sahabat Lugas Yang Belum Tahu Saya Mungkin Saya Perkenalkan Dalam Kesempatan Ini Nama Saya Demi Yulian Di Sarjana Ekonomi Saya Mulai Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Cilut Doang Itu Pada Tahun 2002 Yang Lalu Jadi Saya Ini CPNS Angkatan Pertama Cilut CPNS Angkatan Pertama Di Tahun 2002 Yang Lalu Dan Alhamdulillah Pengalaman Kerja Saya Dari Mulai CPNS Itu Sampai Sekarang Diawali Dengan Bertugas Di Dinsos Naker Pada Satu Tubang Dinas Sosial Dan Penada Kerja Masih Gabung Dan Saya Masih Ingat Kantor Kita Masih Numpang Masih Disitu Dari Dinsos Naker Kemudian Saya Ditarik Ke Dinas Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Pada Saat Itu Dinas Kesejahteraan Sosial Berpisah Dengan Bagian Kesra Kemudian Saya Ketarik Kesra Di Set Daput Acil Lugon Pada Tahun 2007 Yang Lalu Saya Menjadi Staff Di Bagian Kesra Kemudian Dari Situ Ada Pengisian Komposisi Di Kelurahan Di Antaranya Pengisian Sekretaris Selurah Pada Saat Itu Saya Alhamdulillah Diamanahi Menjadi Sekur Di Gerem Tahun 2008 Saya Diamanahi Menjadi Sekur Gerem Ini Mengawali Karir Saya Di Kelurahan Di Kelurahan Diawali Sebagai Sekretaris Selurah Di Kelurahan Gerem Kemudian Ada Proses Mutasi Saya Pindah Ke Kelurahan Kota Bumi Kemudian Ada Proses Mutasi Lagi Saya Diamanahi Lagi Menjadi Lurah Kota Sari Yang Bang Heru Sekarang Pak Ade Heru Alhamdulillah Saya Di situ Selama 5 Tahun Kurang Lebih Selama 5 Tahun Dan Kemudian Yang Terakhir Kemarin Saya Diberikan Amanah Untuk Bisa Menjalankan Tugas Sebagai Kepala Kelurahan Di Kelurahan Gerem Ini Bang Jadi Satu-Satunya Lurah Yang Dari Sekur Pak Pak Deni Oh Iya kan Sekurannya Digeram Lurahnya Digeram Juga Kalian Tanya Nggak Nanti Kita Tanya Google Oh Artinya Dari 2002 Mengabdi Sudah 19 Tahun Luar Biasa Abang Kita Sudah Sampai Sampai Saat Ini Menjadi Lurah Gerem Sebelumnya Juga Lurah Di Kota Sari Sama-sama Di Kecamatan Grobel Ada Pak Tanya Lagi Enggak Masih Asik Dengerinya Ini Kok Kayaknya Lancar Bener Bang Pak Lurah Kita Satu Injil Asik Kan Sarjan Ekonomi Bukan Masalah Itu Bang Berjabat Juga Aku Loh Berjabat Banyak Kami Lajar Banyak Jadi Kayaknya Luasai Benul Semang Medan Tapi Kalau Saya Mere Begini Lurah Lurah Kita Ini Sering Kelapangan Karena Apa Dari Waktu Dia Dinas Dinas Sosial Mungkin Hawanya Dari Sana Mungkin Pesan kepada Warga Terima kasih Atas Waktunya Bang Naga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Warga Masyarakat Di Kelurahan Gerem Alhamdulillah Saya Sore hari ini Berkesempatan Untuk Berbincang Dengan Rekan-rekan Atau Sahabat Lugas TV Dimanapun Berada Tapi Mungkin Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Menyampaikan Sedikit Pesan Kepada Warga Yang Ada Di Kelurahan Gerem Terutama Terkait Pandemi COVID-19 Yang memang Alhamdulillah Sekarang kita Sudah berangsur-angsur Menuju level Yang Baik Dan Mudah-mudahan Bisa Lebih Baik Lagi Sekarang Kita Sudah Zona Hijau Dan Sudah Zona Kuning Mohon Maaf Mudah-mudahan Bisa Segera Hijau Untuk Itu Kepada Masyarakat Mohon Untuk Tidak Terlalu Terlena Jangan Mentang-mentang Tadi Saya Katakan Kita Sudah Zero Atau Nol Yang Terkepar COVID-19 Lalu Kita Sekarang Sembrono Atau Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan Baik Tetap Saran Dan Amanat Saya Kita Ikuti Anjuran Dari Pemerintah Walaupun Kita Sekarang Sudah Menuju Level Yang Lebih Baik Tetap Protokol Kesehatan Kita Harus Kita Jaga Dengan Bayi Mungkin Itu Bang Terima 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 Masyarakat Amin Terima Terima Sahabat Lugas TV Yang Bisa Saya Ambil Poin Daripada Diskusi Dengan Bang Denny Sebagai Nuragrem Bahwa Ada Beberapa Wisata Yang Harus Sahabat Lugas TV Tahu Dimana Di Kota Celegon Saat Ini Sangat Minim Wisata Dan Wali Kota Hendi Agustian Dengan Bapak Wakil Wali Kota Sudah Menjajaki Beberapa Titik Destinasi Wisata Ya Ini Adalah Suatu Terobosan Baru Ya Di Kelurahan Gramb Sendiri Ada Situ Yang Baru Dibentuk Batu Benteng Dan Juga Ada Wisata Alam Pegunungan Bunturan Hills Nama Saung Bambu Walaupun Dikelurahan Pribadi Tapi Itu Salah Satu Objek Wisata Yang Ditunggu Masyarakat Luas Mungkin Di luar Kotak Ceregon Juga Nanti Akan Kesana Yang Terutama Adalah Aksesnya Dan Saya Pertaya Pak Lura Karena Disini Banyak Industri Kecil Itu Barang Oke Saya Serahkan Ke Pak Blakon Terima 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 Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Dengan Sumber Kita Semoga Semuanya Menjadi Pencerahan Buat Kita Semua Disini Pak Brangon Hanya Ada Sedikit Kaca Kata Banyak Kelurahan Di Cergon Tapi Geron Salah Satunya Salah Satu Kelurahan Yang Luas Dan Jumlah Penduduknya Kurang Lebih 15 Riau Di Balik Sisi Industri Yang Banyak Juga Banyak Bakal Bakal Pari Sata Tidak Mudah Sahabat Dugas TV Memimpin 15 Ribu Masyarakat Di Pandemi Seperti Ini Bisa Menjadi Zero Persen Nol Persen Dari Terpapar Itulah Dia Lurah Muda Yang Memimpin Geleng Dengan Background Sarjana Ekonomi Semoga Sukses Selalu Sampai Jumpa Di Session Berikut Nol Serious Iman Terima kasih.